Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu alhoir Kaifah halukum Alhamdulillah ana bihoir aidon Kembali lagi bersama Bu Duike Sebelum kita belajar bahasa Arab hari ini Marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Shay'un lillahi lahumul fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqib Syiratul ladina an'amta alayhim Khairil maghdubi alayhim Walakdollin Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyawwarasula Rabbi zidni ilma Waruzukni fahma Wajjalni min ibadika sholihin Amin Materi pelajaran kita kali ini yaitu tentang Arwiyadotu Apa artinya Arwiyadotu? Bisa kita lihat dari gambar yang sudah ada Apa ya kira-kira artinya? Iya Arwiyadotu artinya Olahraga Apa saja olahraga yang sudah kalian ketahui? Kita sebutkan bersama ya Ada sepak bola Ada basket Ada volley Tenis meja Berenang Dan lain sebagainya Nah hari ini kita akan mempelajari semua Nama olahraga yang sudah kita sebutkan tadi Kita mulai dari Kurotul Qodami Apa artinya Kurotul Qodami? Kurotul Qodami ini artinya Sepak bola Selanjutnya Kurotutoiroti Kurotutoiroti ini artinya Volley Loh bu kok sama sih namanya Di depannya mesti ada kurohnya Nah kurotun itu artinya bola Jadi permainan yang ada bolanya Pasti bahasa Arabnya diawali dengan kata Kurotu Faham? Alhamdulillah Kita lanjut Kuroturishati Kalau kuroturishati ini artinya Bulu tangkis Kemudian kuroturishati Kemudian kurotutawilati Kurotutawilati artinya tenis meja Lanjut kurotusalati Nah kurotusalati ini artinya basket Kemudian asibahatu Kemudian asibahatu Asibahatu apa artinya? Iya Asibahatu artinya berenang Yalabu Yalabu ini artinya bermain Kemudian maidanun Maidanun ini artinya lapangan Selanjutnya Malabu Hampir sama ya dengan Yalabu Kalau Yalabu tadi artinya bermain Nah kalau Malabu ini tempat bermain Selanjutnya Mari kita baca Nomor 1 Ahmadu yuhibbu asibahata Yuhibbu itu artinya suka Kemudian asibahata Apa artinya tadi? Iya Asibahata tadi artinya berenang Jadi Ahmadu yuhibbu asibahata Artinya Ahmad suka berenang Yang kedua Solihatu tuhibbu kurotarishati Tuhibbu Sama dengan yuhibbu Tadi artinya apa? Suka Kemudian kurotarishati Masih ingat apa artinya? Iya Bulu Tangkis Jadi gimana artinya? Solihatu tuhibbu kurotarishati Artinya Solihah suka bulu tangkis Nah dari sini coba kalian perhatikan Antara kata yang diberi warna merah Dan yang diberi warna pink Yang diberi warna merah dulu Ahmadu Ahmad itu laki-laki apa perempuan Ya Ahmad itu laki-laki Berarti menggunakan Yuhibbu Di awali huruf Ya Karena dia Laki-laki Nah sedangkan yang berwarna pink Coba kita lihat Solihatu tuhibbu Tuhibbu Nah kalau yang solihah Solihah itu kan nama perempuan Kalau nama perempuan Berarti menggunakan huruf ta Tuhibbu Tuhibbu Diawali huruf ta Faham perbedaannya? Bukur ulangi Jadi kalau laki-laki Menggunakan huruf ya Yuhibbu Sedangkan kalau perempuan Menggunakan huruf ta Tuhibbu Tuhibbu Ahmadu Yuhibbu As-Sibahata Solihatu Tuhibbu Kurotar Rishati Paham gak? Alhamdulillah Selanjutnya Hasan Yal'abu Kurotal Qodami Yal'abu tadi apa artinya? Bermain ya Kemudian Kurotal Qodami Sepak bola Jadi Hasan bermain sepak bola Kemudian Fatimah tu Tal'abu Kurotat To'i Roti Fatimah bermain Foli Nah Sama dengan Yuhibbu Dan Tuhibbu Tadi Disini Yang laki-laki Menggunakan Yal'abu Kemudian Kalau perempuan Tal'abu Paham? Alhamdulillah Yang terakhir Kalau ada pertanyaan Mada Tuhibbu Jawabnya Uhibbu Kurotas Salati Apa sih artinya? Nah Ini artinya Kamu suka apa? Aku suka Basket Jadi Kalau ada pertanyaan Menggunakan huruf Tak Mada Tuhibbu Pasti jawabnya Uhibbu Titik-titik Begitu ya Nah Sekarang kita baca Mufradat yang Dari awal tadi Bismillahirrohmanirrohim Kurotul Kodami Kurotul Kodami Sepak Bola Kurotul Toiroti Foli Kurotul Rishati Bulu Tangpis Kurotul Toilati Tenis Meca Kurotul Salati Basket Asibahatu Berenang Yal'abu Bermain Maidanun Lapangan Malabun Tempat Bermain Alhamdulillah Hari ini Pelajaran kita Sudah selesai Semoga ilmu Yang kalian dapat Bisa bermanfaat Jangan lupa Mengerjakan tugas Dari bukuru Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih